. Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo menegaskan tidak ada temuan uang 900 miliar rupiah di rumah Irjen Verdi Sambo saat penggeledahan dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Kapolri mengungkapkan sejumlah temuan di tiga rumah Verdi Sambo. Beberapa hari yang lalu sebenarnya Kadif Humas sudah menjelaskan bahwa isu tersebut, uang 900 miliar rupiah, tidak benar, kata Kapolri dalam rapat bersama Komisi 3 DPR. Rabu, tanggal 24 Agustus tahun 2022, tiga rumah Verdi Sambo yang digeledah adalah di Jalan Saguling, Jaksel, Bangka, Jaksel, dan rumah dinas Verdi Sambo di Duren III. Penggeledahan juga dilakukan di Magelang, Jawa Tengah. Temuan Polri bukanlah uang 900 miliar rupiah. Karena pada saat kita melaksanakan penggeledahan di tiga rumah, yaitu di Duren III, Saguling, Bangka, termasuk di Magelang, yang kita dapati saat itu handphone, kemudian pisau, kemudian kotak senjata, kemudian beberapa buku laporan M-Banking sehingga terkait dengan uang 900 miliar tersebut. Kami nyatakan tidak ada ujar Kapolri. Kapolri pun mengungkapkan peristiwa temuan dolar yang kini viral di media sosial dan dikaitkan dengan kasus Verdi Sambo. Lokasi peristiwa itu ada di Amerika Serikat. Dan setelah kami dalami peristiwa yang kemudian viral tersebut, Itu adalah kasus uang dolar palsu yang terjadi di Atlanta, AS, ujar Kapolri, detik.com, garis miring.